Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Ini adalah part 2 kelanjutan dari alur cerita film Dorlog. Bagi kalian yang belum nonton part 1-nya, aku sarankan buat kalian nonton part 1-nya dulu ya, biar kalian tau jalan ceritanya. Link-nya udah aku taruh di deskripsi. Di video sebelumnya, Kim Min menelpon polisi karena melihat seorang wanita yang diikat di suatu kamar. Tak lama kemudian terlihat seorang pria yang diduga psikopat hendak masuk ke rumah tersebut. Di tempat lain, Yuju sudah bertemu dengan wanita di minimarket tadi. Namun ternyata wanita itu bukanlah Sun Hie seperti yang dicurigai sebelumnya. Lalu kembali lagi ke Kim Min. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur dan mendengarkan pria tadi berbicara dengan wanita yang ada di kasur. Si pria berkata bahwa ada sebuah SMS masuk dari seorang wanita bernama Yuju sedang mencarinya. Dan dari ucapannya tersebut menyatakan bahwa wanita yang ada di kasur tersebut adalah Sun Hie. Kemudian si pria berkata kalau dia sudah mendapatkan pengganti Sun Hie yaitu seorang wanita yang berada tepat di atas kamar Sun Hie. Kim Min kaget mendengarnya karena itu adalah kamar miliknya. Dan berarti fix, pria tersebut adalah psikopat yang selama ini meneror Kim Min. Setelah itu Kim Min berpindah posisi sembunyi di belakang pintu. Dia melihat hal yang mengagetkan karena ternyata kaki Sun Hie dimutilasi. Bahkan sang psikopat mulai membunuh Sun Hie. Mungkin karena dia sudah mendapatkan target yang baru yaitu Kim Min. Tidak tahan apa yang sudah dia lihat, akhirnya Kim Min memutuskan untuk kabur saat ada kesempatan. Tapi sayangnya si psikopat mengetahui keberadaan Kim Min dan mengejarnya. Kim Min kebingungan mencari jalan keluar karena banyaknya jalan yang bercabang. Akhirnya Kim Min memutuskan untuk bersembunyi. Tapi sialnya Kim Min ketahuan dan mulai terpojok. Untung saja Yuju datang menolongnya dan memberikan perlawanan. Sang psikopat akhirnya kabur karena mengetahui polisi yang sudah sampai di tempat tersebut. Kim Min menceritakan semua apa yang dia lihat di rumah tersebut kepada seorang detektif bernama Detective Lee. Sayangnya saat polisi masuk ke rumah tersebut, rumah tersebut sudah kosong dan tidak ada ditemukan wanita yang dimutilasi tadi. Jadi sulit menemukan pelakunya. Ditambah lagi Kim Min hanya bisa memberikan petunjuk bahwa psikopat ini menggunakan arloji kuno. Jelas itu saja tidak cukup. Tak lama kemudian ada seorang polisi menginfokan kalau ditemukan sebuah mayat dibuang di tempat sampah. Dan setelah dicek itu adalah mayat Sun Hie yang memegang kartu nama pegawai bank milik Kim Min. Akhirnya Detective Lee melakukan interogasi terhadap Ki Jung sesuai permintaan Kim Min dengan beberapa kecurigaan yaitu Yang pertama karena ditemukan kartu nama pegawai bank milik Kim Min ada di mayat Sun Hie. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Kim Min ini pernah memberikan kartu tersebut saat melayani Ki Jung di bank. Yang kedua karena Ki Jung selama ini bersikap aneh dan mengganggu Kim Min. Dan yang ketiga Ki Jung pernah tertangkap CCTV saat sedang menguntik Kim Min di apartemennya. Di sini Detective Lee juga tampak curiga pada Ki Jung yang memakai arloji kuno seperti yang disampaikan Kim Min sebelumnya. Namun semua dugaan yang ada tidak bisa menjadikan Ki Jung sebagai tersangka. Karena bukti yang ada masih berupa asumsi dan belum pasti. Kim Min merasa tidak aman karena psikopat belum tertangkap. Akhirnya Kim Min memutuskan pindah dan berpamitan pada Dong Hun sang penjaga sif. Tanpa disangka Ki Jung mendatangi apartemen Kim Min yang lama untuk mencarinya. Namun diinfokan oleh Dong Hun bahwa Kim Min sudah pindah. Lalu Ki Jung berbohong kalau dia ini adalah sepupu Kim Min yang ingin memberitahukan bahwa ayah Kim Min sedang sakit. Dia meminta nomor telepon petugas pindahan untuk mengetahui lokasi apartemen Kim Min yang baru. Sampai suatu ketika Kim Min mendapatkan paket yang berisikan ponsel. Di ponsel tersebut tampak beberapa foto dirinya yang sedang tidur. Sudah dipastikan itu dikirim oleh psikopat gila yang sering tidur di kamarnya. Tak berhenti sampai di situ, tak lama kemudian ada panggilan video masuk dari nomor Yuju. Namun setelah diterima, ternyata itu adalah psikopat yang berada di kamar Yuju dan menampilkan isi kamar Yuju. Hal ini membuat Kim Min panik dan buru-buru menuju apartemen Yuju karena dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bodohnya, Kim Min lupa mengunci pintu apartemennya dan membiarkan kuncinya terletak begitu saja di meja. Sesampainya di depan kamar Yuju, Kim Min langsung menggedor-gedor pintu namun tidak ada respon. Sementara video call masih berlangsung memperlihatkan kaki Yuju akan digergaji oleh psikopat. Saat akan menjebol gagang pintu dengan apal, tiba-tiba Kijung muncul langsung memukul Kim Min sampai terjatuh dan di sini terjadi sedikit perlawanan. Kim Min tidak terima sahabatnya telah dicelakai. Untung saja detektif Li segera datang untuk menangkap Kijung. Sedangkan Kim Min masuk ke dalam kamar dan menemukan sahabatnya luka akibat kakinya digergaji. Tapi untung saja belum sampai putus. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan seseorang meletakkan kembali kunci setelah tadi letaknya di meja. Tampaknya dia adalah pria psikopat yang baru saja menduplikasikan kunci. Loh, tapi orang yang dicuriga sebagai psikopat adalah Kijung. Sedangkan dia diamankan polisi. Lantas, siapa psikopat ini sebenarnya? Kim Min menemui Yuju di rumah sakit. Untunglah keadaannya sudah membaik. Dan Yuju tidak menyalahkan siapapun atas kejadian itu. Malah dia terus menyemangati Kim Min sahabatnya. Tak lama kemudian, detektif Li datang memberikan CCTV berbentuk pinguin untuk diletakkan di kamar Kim Min. Agar mengetahui kejadian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, Kim Min meletakkan CCTV tersebut pada rak di atas tempat tidurnya. Suatu malam saat Kim Min sedang berbelanja di minimarket, dia bertemu dengan Dong Hun, yaitu penjaga sif pagi di apartemennya dulu. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Di sini, Kim Min melihat Dong Hun membeli bubur sayur. Dan tampak juga dia memakai arloji kuno yang tidak asing bagi Kim Min. Yaitu arloji kuno yang dipakai oleh sang psikopat. Kim Min yang ketakutan langsung pergi meninggalkan minimarket. Dan dia memutuskan untuk pulang. Sesampainya di kamar, Kim Min mendapat telpon dari detektif Li yang menginfokan Ki Jung bukanlah pelaku dari kasus selama ini. Karena hasil DNA-nya tidak cocok. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Ki Jung sudah mati dibunuh oleh seseorang. Apakah kalian sudah bisa menebak siapa pelakunya? Lalu, dia lagi-lagi menemukan hal yang mengejutkan. Karena tampak bubur sayur yang tadi dibeli oleh Dong Hun berada di atas meja kamarnya. Dengan keadaan yang mematung, dia membuka HP dan mengecek CCTV. Ternyata, ada orang yang lebih dulu masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak lain adalah Dong Hun. Lalu, Dong Hun bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Kim Min mulai ketakutan dan kakinya gemetar. Berarti, di bawahnya sekarang ada Dong Hun. Tanpa pikir panjang, Kim Min berusaha untuk kabur. Sayangnya, dia dengan mudah tertangkap oleh Dong Hun. Adegan berpindah di suatu kamar. Di sini, tampak Kim Min pusing setelah dibius. Kim Min tampak ketakutan dan ingin kabur dari tempat tersebut. Yang akhirnya, Dong Hun memberikan kesempatan untuk kabur. Dengan konsekuensi, jika dia tertangkap lagi, maka kakinya akan dipotong. Akhirnya, Kim Min melawan dan mencoba untuk kabur. Namun, usahanya sia-sia. Karena semua tempat tersebut dikunci oleh Dong Hun. Sehingga sulit untuk kabur. Kim Min akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Di tempat lain, detektif Li mendapatkan info bahwa Dong Hun berhenti dan menghilang dari tempat kerjanya sehari setelah kematian Ki Jung. Dong Hun juga semakin dicurigai karena dulu pernah bekerja di sebuah hotel. Dan di hotel tersebut sering terjadi kejadian aneh. Seperti seorang wanita ada yang bunuh diri dan ada juga seorang wanita yang menghilang. Lalu dikabarkan juga bahwa Dong Hun pergi ke Seoul setelah kejadian tersebut. Sampai akhirnya hotel tersebut ditutup. Sampai saat ini. Singkat cerita, detektif Li mendatangi hotel itu dan masuk ke dalamnya. Dong Hun menyambutnya dengan perkelahian. Awalnya detektif Li unggul dalam pertarungan. Namun naasnya, pada akhirnya Dong Hun lah yang berhasil membunuh detektif Li. Tidak hanya berkelahi dengan detektif Li, Dong Hun juga berkelahi dengan Kim Min. Sampai mereka berdua ditimpas sebuah lemari berukuran besar dan tangan Dong Hun tertusuk paku. Akhirnya Kim Min bisa memenangkan perkelahian setelah mendorong kepala Dong Hun sampai tertusuk paku di belakangnya. Lalu mati seketika. Film pun ditutup dengan bahagia karena Kim Min tidak ditahan atas pembunuhannya tersebut karena itu dianggap sebagai pembelaan diri. Kim Min pun juga sudah merasa aman karena tidak ada lagi orang di bawah tempat tidurnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.